Ini Masjid 6 Suhada, lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750 ribu rupiah 750 ribu rupiah aja, jadi ini 500 jutaan nih barang Sekarang udah habis 310 Masya Allah, tuh udah pake keramik, laponnya tinggal Granit tuh, kayak marmer Masya Allah nih, sampai juga kita kesini Masjid 6 Suhada, ngapa namanya Masjid 6 Suhada? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu Masya Allah Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50 Di kilometer 50 ya Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu Kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya Masya Allah Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam Masya Allah Apa nanti nama pemuda itu ada juga disini mungkin diterahkan Mungkin namanya 6 Suhada 6 Suhada itu, 6 Suhada dipasang disini 6 Suhada Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua Bip Ali? Masya Allah, luar biasa Uang 700 ribu, kalau pengen ternyata bisa Bisa Allah kirim Tuh, bisa Dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa Kecil tuh Masya Allah ya Satu call aja Masya Allah Perjuangan Pak Yudi Pramuko Youtuber Sejagat paling tua Tertua di semesta Masya Allah Tukang donat Tukang donat Tukang donat Tukang donat dari paru Ini saya laporkan dari lapangan ini Langsung dari Masjid Anam Suhada Masya Allah Dan ini di dalam Dalam-dalam, lihat lah Tuh, lihat tuh masjidnya Tuh, imamnya di situ tuh Malam-malam lagi kita Masya Allah Masih kurang nih Atapnya katanya Transfer aja dari keningnya di bawah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini episode ketujuh ya Dengan tema Filsafat merobek ijasa Palsu Dan kita lihat Percakapannya sangat Berbobot ya Ketika Artikulasi-artikulasi dari Rokigurung itu Mengetarkan ruang-ruang sidangnya Sampai pada Cara Bambang Tri itu Bertanya Tentang Kasusnya dengan nada kemetar Di hadapan Rokigurung Kita mulai Lagi Jadi kalau kita gambarkan Peristiwa ini Di kepala kita Ini bisa ini sinotron panjang Tentang kemaksiatan Politik Indonesia Hal ini sekarang dibuka Di dalam soal Polisi kan macam-macam isunya Isu seks masuk disitu Isu narkoba Isu seks Narkoba Pencucian uang Kekerasan Pencian uang Pencian uang Ada semua variable Tentang kebiadapan Itu bisa masuk disitu Itu yang Dialami oleh Saudara Bambang Tri Sehingga dia ekspresinya itu Betul-betul eksistensial Cara dia menetap saya Gemetar dia ngomong Jadi saya hanya bisa membantu Mendudukan soal ini Dari semua perspektif Pengetahuan yang pernah saya pelajari Dan saya bertahun-tahun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum Jawabnya Jangan wa'alaikum salam Kan dia non-muslim Kalau non-muslim bilang Assalamualaikum Jawab Alaikum Jangan wa'alaikum salam Jangan mendoakan keselamatan Tapi Alaikum Juga untuk kamu Kalau non-muslim itu Menjad Dalam zaman Rasulullah Itu Meledek gitu Mengucapkan seperti salam Tapi mendoakan yang jelek Dijawab alaikum Jadi panduan kita Sebagai muslim Sebagai mu'min Kalau non-muslim Yang masuk saudara kita Dalam keluarga kita Yang non-muslim Kalau dia bilang Assalamualaikum Kita sebagai orang beriman Jawab Alaikum Jangan wa'alaikum salam Belajar napa Islam Dikit-dikit Problem kita Akan gak kenal dengan Ajaran Islam Satu lagi Satu lagi Satu lagi To the point aja To the point aja To the point aja Dan itu kan Pernyataan saya Jadi pampublik itu Apakah itu betul-betul Saya alami Atau saya bohong Tentang istri saya Kan gampang Pengujiannya Tes DNA Anak itu Kalau bukan anak saya Berarti saya tidak bohong Saya harus Ya artinya saya tidak bohong Bahwa dia mengalami Suatu mudah paksa Kekuatan yang luar biasa Yang tidak bisa saya kasih Ya Sama dengan Masalah ijasa Gak betapa Gampangnya Itu dilakukan tes Okurensik Tes forensik terhadap ijasa Yang ada yang dipegang Pak Jokowi Tes tintanya Tes kertasnya Dikeluarkan di produksi Di tahun berapa Pabriknya dimana Waktu itu Apakah Pabrik kertas leces Waktu itu Tintanya Tinta apa Itu bisa masuk Le Itunya Apa Ijasanya Tapi Kampil sekarang Kan Pak Jokowi Tidak memberikan ijasa itu Aneh Mungkin Ketika regime berganti Baru Bisa terjadi Tes Forensik Ijasa Dari Pak Jokowi Yang saat itu nanti Sudah tidak jadi Presiden Barangkali Who knows Siapa tahu Dengan Kargon ya Usia kertas ini Sama atau enggak Dengan ijasa Yang benar Nah saya Sudah punya Sudah sampel Yang asli Sudah Sehingga saya siap Menghadirkan di pengadilan Kalau Jokowi punya Bandekan aja Kan sama sampel Persoalannya Kenapa yang Ngedek Pala Jaksa ini Tidak sesimpel itu Menurut apa Apa yang menjangkiti Para Jaksa ini Pertanyaannya Apa yang membuat Jaksa itu Tidak bisa berpikir Seperti saya Simple Oke ya Saya enggak mungkin Memaksakan Jawaban itu Tetapi Dari Koneksi Subjektifitas Saya bisa Nangkap Satu gejala Yang juga dalam Psikoanalisi Disebut Delirium Delirium itu Artinya Seseorang yang Enggak bisa lagi Mengucapkan Karena semua Perlatan dia Untuk mengucapkan Telah dimanipulasi Oleh kekuasaan Jadi dia Gugup dan Gagap Teori Sikmunt Fred masuk Dalam persidangan Istilah apa itu tadi Kayaknya istilah Jerman Apa ya Dan tampaknya juga Yang hadir Di persidangan Itu juga Asing Kok bisa Teori Psikoanalisa Sikmunt Fred Bisa menjelaskan Kasus dari Ijasa Atau dari Apa yang dialami Oleh pembantri Saya juga Heran itu Jadi dia Ternyata punya Kekayaan Apa Kekayaan Teori Reference of Teorisnya itu Kaya raya Karena Spektrum Bacaannya itu Ya dia Belajar fisika Belajar filsafat Belajar Sejarah Belajar ekonomi Kan gitu ya Semuanya itu Terkoneksi ilmu itu Kan Induk dari Segala induk pengetahuan Seluruh pengetahuan Kan adalah Filsafat Disamping dia juga Memahami Tokoh-tokoh Pemikir-pemikir Indonesia modern Seperti Soekarno Hatta Syahadir Tan Malaka Natsir Kusalim Dan lain-lain Ini manusia Apa sih Rocky Grun Dilihat dari ininya Ujaran-ujarannya Tentang Teori-teori Yang Dia kemukakan Yang mengejutkan Dan bisa menjelaskan Sebuah persoalan Dalam konteks Seginian Yang selalu dalam Relasi-relasi Kekuasaan Luar biasa Luar biasa Saya cuma mau tanya Apakah Anda mengalami Gejala delirium itu Delirium Sehingga gugup dan gagap Berhadapan dengan kekuasaan Pekuasaan Silahkan jawab Dan tugas dari Jaksa adalah Memeriksa perkara Dengan basis tuduhan itu Tetapi Kalau perkara itu Dimasukkan dengan basis tuduhan Dan di belakangnya Ada bayang-bayang kekuasaan Jaksa bisa mengalami delirium Gugup dan gagap Fasilitas itu yang bisa di uji Di pengadilan Argumentasi Jaksa Mungkin masuk akal Tetapi kemasuk akalan itu Bukan karena legal reasoning Melainkan karena Imperatif kekuasaan Buat masuk akal Itu soalnya Terima kasih Saya rasa cukup Tadi katanya sudah terakhir Oke Selanjutnya Selanjutnya Mungkin ada dari Anggota Majlis Dari penasihat hukum Cukup ya Dari Jaksa penatuh tukum Silahkan Terima kasih Masjid Hakim Terima kasih Sudah Ali dan penasihat hukum Mohon izin Sebelumnya Saya tidak pernah menyela Pertanyaan dari penasihat hukum Dan pedakwa Silahkan Mbak Jaksa Tidak akan kami salah monggul Begini ya Terkait yang pertama Saudara Ahli Terkait mungkin Dendam ya Kami Secara institusi Maupun Yang ditunjuk Mbak Jiripa Perkara ini Tidak ada dendam terhadap Mereka berdua Karena tidak ada Kita tidak kenal sebelumnya Jadi saya rasa Itu sebagai koreksi saja Kejaksaan tidak dendam Terhadap siapapun Itu saja Yang pertama Terus Yang kedua Berkait dengan Mana bisa kita percaya Kata Bapak Belanda Sebagaimana kita baca Di buku politiknya Hatta Biografi politik Hatta Yang ditulis oleh Diliarnur Almarhum Biografi politik Hatta Muhammad Hatta yang tebal itu Disitu ada bahasa Belanda Yang terjemahannya Membantah Berarti membenarkan Dia kan bantah Tidak dendam Berarti membenarkan Tuduhan Rocky Bapak Jaksa Itu dendam Terhadap Bapak Tri Dia membantah-membantah Itu berarti membenarkan Menurut Bapak Belanda Bukan menurut saya Baca Makanya itu Di Buku biografi Politik Hatta Yang berapa 500 Ape 800 halaman Terbitan LPTKIS Ada di kamar ini Oh di depan Saudara tadi Catatan saya Tentang Hoax Hoax Intrupsi Bentar Yang dimaksud Itu bukan Jaksa Anda Tapi kejaksaannya Bentar Intrupsi Majelis Hakim Jangan Disolet Berdepan Lalu Majelis Hakim Silahkan Menjelaskan Tentang Tidak pribadi Tidak ada Dengan Yang bersangkiran Karena tidak kenal Terus yang kedua Saudara Menjelaskan Antara hoax Dan Berita bohong Kalau misalnya Catatan Bahwa Hoax itu Kalau Di catatan saya Itu Informasi itu Direkayasa Untuk menutupi Informasi yang sebenarnya Terus kemudian Atau kumpul terbalikan Fakta Penggunaan informasi Yang menyakinkan Tapi posisi ini Disini kan Sudah Menjelaskan Tadi Itu sebenarnya Tidak bisa dihukum Ya kan Beda dengan Kalau sekiranya Itu menyiarkan Atau menerbitkan Suatu kebohongan Karena itu ada Ancaman Pijananya Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Itu juga Masih berlaku Di Indonesia Tidak hanya Sebatas Kenapa ketika Jujabannya SBY Tidak ditampilkan Atau apa Karena selama Penaturan Undang-Undangan Itu masih ada Dan tidak dicabut Dan juga Dilubah dengan Penaturan yang baru Itu masih berlaku Itu pemahaman kami Kayak gitu Ini berkaitan dengan Hoax dan bohong tadi Ini saya akan Apa Menanyakan Tentang Ini karena ini Berbicara tentang Tadi ada kedunguan Ada itu Kita berbicara logika saja Saudara Alip Bisa kita Katakan bahwa Saudara Alip Pakar logika Kita harus berbicara Itu logik Ya Ini saya melihatnya Begini Tidak Kita flashback saja Ke belakang Kayak gitu Bahwa Kalau ditanyakan Yang di mana Pernah satu Kementerian menanyakan Ini sebenarnya yang Dengki Atau mungkin dendam Itu siapa Kesiapa Sebenarnya Duluan konteks itu Kami tidak akan Melihat sebagai Mensrea Atau mungkin Motivasi Itu akan kami kejar Ketika dalam Pemerintah terdakwa Tetapi Saya melihat Dari kasus-kasus sebelumnya Terkait Menyangkup Bambang Tri Dan Sugit Nur Itu selalu Rata-rata Dalam podcastnya Termasuk yang Di Pupalah Yang menjadi Pangkal persoalan Dalam Persidangan kali ini Adanya suatu Kebencian terhadap Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Karena yang diangkat itu Sekarang kalau saya Tanyakan Kepada Pak Bambang Pak Bambang itu SD, SMP, SMA Kuliah Tidak pernah Kenal Dengan namanya Pak Jokowi Tapi dalam Sebentar Dalam bukunya Jokowi Undercover 1 Maupun Jokowi Undercover 2 Yang katanya belum terbit Jokowi Undercover 1 Saudara ahli tahu Bahwa gara-gara Membuat buku itu Yang saya tahu Kalau memang itu Penelitiannya itu Sesuai dengan data Kayak gitu Ada semacam Harusnya bedah buku Ngundang saya Saudara ahli Mengatakan Itu kalau misalnya Diuji di pakar-pakar Atau mungkin Diuji percinta Sebentar 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 Terdakwa tenang dulu Nanti ada Kira-kira Terdak Tidak pernah Dilakukan oleh Kesang Sebentar 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 Gini aja Mungkin bisa Dipersingkat Pak Jokowi Tidak Tidak ada Verifikasi data Pembanding data Kami hadirkan Kepala sekolah Penggian data-data yang ada Meskipun kami Meskipun kami ini Hanya Dalam berkas perkara Hanya Ijazah Itu fotokopi Tapi terlegalisir Oleh Oleh yang membuat Dalam berkini Sekolah Sebentar Saudara terdakwa bisa tenang Tidak Kalau saudara terdakwa bisa tenang Saya selalu keluar nanti Kalau dibandingkan kami Belum saling membandingkan Karena ada studi kompaktif Atau mungkin Pembutuhan saling membanding Dalam Apa Pemeriksaan terdakwa nanti Kami mempunyai bukti Autentik Dalam artinya Meskipun fotokopi Tapi terlegalisir Ditularkan oleh Sebentar Gini aja Sebentar sekali lagi Saudara nanti saya Saya seru keluar lagi Kami belum tahu Dari pihak Pak Berbang ini Pasunya dimana Apakah dia punya fotokopi Seperti kami Yang terlegalisir Kita tidak tahu Pertanyaannya Apakah itu Terus kemudian Yang viral kemarin Bahwa Sebelum kepersidangan hari ini Ada saksi kami hadirkan Joko Wahyudi Saudara terdakwa itu Dalam Konten Youtube-nya bilang Tembak Kepala saya Ijasa SD SMP SMA Pak Jokowi Itu palsu Karena Nyuri Ijasanya Pak Joko Wahyudi Sementara Jokowi Kami hadirkan Dan terijasanya tidak hilang Jadi curi tolong Sebentar Sekali lagi Saudara bisa tenang gak Tolong terdakwa tenang Atau itu suatu bentuk kedunguan Sebenarnya bisa Tanya Apakah itu suatu bentuk kebohongan Perkataan atau kedunguan Ya Karena tadi Ahli juga Menyampaikan beberapa kali Perkataan Kedunguan dan kebohongan Logik Terus itu Duhu dan macam Yang disampaikan Pak Joko Tadi itu fakta Selama persidangan Sedangkan Pak Joko Wahyudi Yang dituduh Ijasa SMA-nya Hilang Dicuri oleh Pak Jokowi Tapi dihadirkan Ijasa SMA-nya tidak hilang Nanti ada giliran saudara terdakwa Gimana pendapat saudara 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 Ahli ini hanya berpendapat Monggo Pendapat saja Gini Sekali lagi Saya ingatkan disini Meskipun ahli ini Ahli filsafat Tetap sifatnya Netrakannya Memberikan pendapat Soal pendapat ahli Sebentar Sebentar Gak bisa Sebentar Bisa Bisa Sekali lagi Sekali lagi Saya ingatkan Kalau saudara Berteriak-teriak terus Saya suruh Dikeluarkan dari sidang Gimana pendapat Sebentar Ahli tadi sudah mencerna Apa yang disampaikan oleh Pak Jaksa Silahkan Pendapat yang kita minta Pendapat ahli itu berpendapat Untuk meyakinkan kami Majelis Hakim Jadi Sekali lagi Kami ingatkan disini Kami bersidang itu Suseh ketentuan Kuhab Ada ketentuannya Kami juga bertanggung jawab Terhadap Undang-undang Juga bertanggung jawab Terhadap banyak maesah Jadi nanti Saya pikir di sidang ini Jangan lagi ada Saling menuduh Misalnya Beras-beras Beras Literan Musik Kayak gini Beli beras Literan Coba Tidak ada gunanya Buat rakyat Sebenarnya Enak Kalau pemimpin-pemimpin itu Jujur Terus Membuat Satu Apa Rakyat itu cerdas Rakyat itu sejahtera Tidak dipajekin Itu kan enak Hidup ya Terus Tidak ada korupsi Uh Korupsi Dimana Mana Jeffrey Winters Bilang bahwa Indonesia dikuasai Apa Para maling Kalau maling Gak ada maling nih Indonesia sudah lama Sejahteranya Nah maling ini kan bersekutu Koruptor itu bersekutu Dengan kekuasaan Kekuasaan yang gak jujur Kan itu akarnya itu Yang mau dibongkar oleh Di apa Oleh Bambang Tri Soal ketidakjujuran Ya Penasihat Tukung Menuduh Jaksa Begini Jaksa menuduh Penasihat Tukung Tidak usah saling menuduh Kita Silahkan saja Saling membuktikannya Nanti dari beberapa Saksi dan ahli Yang dihadirkan Kami akan menilai Mudah-mudahan kami diberikan Percerahan lah Silahkan Ahli Silahkan Oke Pendapat Tadi kan pendapat Dari sisi pertanyaan Penasihat Tukung Sekarang pendapat Dari sisi Fakta disampaikan oleh Jaksa Bagaimana menurut ahli Mengenai kedua Yang kebodohan tadi Oke Terima kasih Pak Hakim Di awal Saya terangkan bahwa Hoax itu bukan kejahatan Karena dia punya fungsi untuk Memancing opini publik Terutama di negara-negara Yang tersumbat Kanal-kenal informasi Kita bikin hoax aja Lain kalau negara ini Terbuka Nggak ada orang yang bikin hoax Jadi dibalik Kenapa hoax muncul Karena informasinya Tertutup Itu soalnya Yang ada di udang-udang Itu urusan saudara itu Jadi Satu poin Yang kedua Kasus ini dari awal Kasus politik Hmm Kasus politik Kasus pembantri nih Bukan Karena yang di persoalan Toko politik namanya Jokowi Dodo Yang adalah presiden Kalau cukup Kasus politik Orang suka lupa ya Bahwa ini kasus politik Dan mencoba Politik itu dikoyang ya Oleh Status Atau validitas Jadi Icasa Sang penguasa politik ya Kok Dodo yang Yang saya temuin tadi Di Di Sekolah 26 Ini ada soal Justru karena Tadi prinsip Noblesse Oblivis Maka Seluruh mata itu Mesti diarahkan Dengan kejurikan penuh Pada Jokowi Itu dasarnya Tanda berfikirnya Begitu Hmm Anda tidak hadapi Seorang warga negara Terhadap warga negara Yang lain Tidak terhadap Kenubukan Noblesse Oblivis Dari presiden Artinya kita ingin Presiden itu Can do no wrong Tidak boleh salah Presiden itu Tidak boleh ada cacat Karena itu kita bersihkan Termasuk kecurigaan Kenapa Saya juga mencurigai Kenapa seseorang Yang lulus dari universitas Tidak bisa berfikir abstrak Tidak bisa berfikir konsep dual Kenapa saya curigai Baik, so Jawab pertanyaan tadi Ketika saya menjelaskan Tadi Kasus itu tadi Jawaban sojara gimana G Karena memang filsafat Memang filsafat begini Memang Jadi karena ini Ahli filsafat Jawabannya ya Filsafat Silahkan Silahkan Tolong penonton Diam Tolong penonton Tolong ya Tertip ya Saya ingatkan penonton Tertip ya Ini sidang Tolong ya Silahkan Kerifikasi Kan tidak boleh Istilahnya Menyebarkan Itu suatu kebohongan Atau Ternyata Ternyata Kayak gitu Karena itu menyangkut Kredibilitas seseorang Kayak gitu Menurut pendapat Ahli gimana Itu yang saya pantat Dari tadi Gak ada kredibilitas Seseorang Disitu Presiden Gak punya kredibilitas Sebagai manusia Yang punya jawatan publik Apa kredibilitas Presiden Dia dipilih rakyat Supaya meneruskan Kepimpinan Dia juga bisa diterima Apa kredibilitasnya Intinya Anda mesti paham Di dalam hukum Person in law Yang adalah Human dignity Oke Saya lanjutkan ya Bahwa Dari konten Podcast Mubalah Kedua orang Terus akhirnya Yang membawa mereka Ke persidangan hari ini Itu Mengimbulkan Pro dan kontra Di masyarakat Di medsos Di dunia maya Saya tanyakan Kepada saudara Dunia maya ini Apakah Roger Gerung langsung Megang itu Speaker Udah menjawab Pro kontra Di medsos Biasa Kira-kira gitu Kali jawabannya Itu liatin Tangan kirinya Sudah megang mic Diumpetin Di balik itu Kursi Udah kesel Sama Jaksan Ini Jaksan Kayaknya Mungkin ya Omongan Roger Gerung Roger Gerung Mungkin ya Ini Jaksanya Dungu Itu bukan Omongan saya Omongan Roger Gerung Dalam hatinya Kira-kira gitu Kesel kan Dari awal Jaksa Keonaran Di mesos Pro kontra Pro kontra Gak bisa dong Terus jadi onar Onar di media sosial Biasa aja Cuali onar Kerusuhan Di masyarakat Udah Mulasar Jampiri Jam 15 10 Udah ya Stop dulu Kita tunggu Setelah asar Roger Gerung Jawab Dia Kayaknya udah Memarah Sama Jaksan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allahu Akbar Allahu Akbar Assalamualaikum 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 Assalamualaikum